Iis Dalia Paksa Salsalila Aborsi Janin Meninggal Dunia Baru-baru ini beredar kabar Jika Iis Dalia memaksa sang anak Salsalila untuk melakukan aborsi Diketahui Salsal tengah hamil anak Satrio ayah sambungnya Hubungan terlarang yang dilakukan Salsal dan sang suami Satrio membuat Iis Dalia murka Saking tidak terimanya Iis bahkan melakukan aborsi paksa terhadap Salsal Kabal itu sendiri dibagikan oleh kanal Youtube Fakta Artis Yang mengunggap video dengan judul miris Tidak kuat menahan rasa malu Iis Dalia paksa Salsal untuk aborsi hingga nyaris meninggal Sementara itu dalam thumbnail terlihat narasi yang berbunyi Sungguh tega Iis Dalia paksa aborsi bayi yang dikandung Salsal hingga pucat Dalam narasi tersebut disebutkan bahwa Iis Dalia memaksa mengeluarkan Janin Dari kandungan anaknya Salsal yang tengah hamil Peristiwa itu dilakukan Iis pada Kamis 8 Juni 2023 Narator juga menyebut jika polisi mengunggap Janin yang dipaksa keluar itu meninggal dunia Jenasa Janin tersebut dikubur di kebun keluarga yang tidak jauh dari rumah Iis Dalia Saat kuburan Janin tersebut digali pihak kepolisian menemukan jasad bayi perempuan Hingga saat ini aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan Setelah menonton video berdurasi 8 menit 36 detik Tidak ada bukti valid ataupun pernyataan resmi dari pihak manapun yang menyebut Iis Dalia tega melakukan aborsi paksa terhadap sang anak Konten video yang diunggah oleh kanal Youtube Fakta Artis itu tergolong ke dalam konten False Connection alias koneksi yang salah Berdasarkan penelusuran manado.suara.com Berita mengenai Iis Dalia paksa Salsa melakukan aborsi adalah tidak benar alias hoax Artikel ini merupakan bagian dari konten cek faktasuara.com Dibuat seakurat mungkin dengan sumber sejelas mungkin Namun tidak mesti menjadi rujukan kebenaran yang sesungguhnya Lebih lengkap mengenai konten cek fakta bisa Anda simak Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton